Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kak? Semoga kita semua selalu sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin Bagaimana? Hari ini sudah siap belajar bahasa Indonesia? Semoga kalian semua tetap semangat ya Meskipun kita belum dapat bertemu Tapi tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya Hari ini Kelas bahasa Indonesia akan belajar Berpuisi Apa sih itu teks puisi? Ada yang pernah baca atau pernah nonton pertunjukannya? Baiklah untuk memahami lebih jelas Yuk saksikan tayangan berikut ini 1974 Anak air yang kecinta Berumur 29 tahun Waktu yang muda Bagi berdirinya sebuah negara Langkang Garuda Dasarnya Pancasila Undang-Undang 45 Wah Sangat menghayati ya pembacaan puisi tadi Nah sekarang Apa sih bedanya puisi, cerpen, iklan, dan berita? Tentu saja berbeda Teks cerpen, iklan, berita merupakan teks Yang Dilihat dari bentuk penulisannya sudah berbeda dengan puisi Jika ketiga teks tersebut ditulis dalam bentuk berparagraf Berbeda dengan teks puisi Yang ditulis dalam bentuk yang bebas Untuk penyajian puisi bisa disebut dengan topografi Seperti ini contohnya Ada yang rata tengah Ada yang zigzag Ada yang berbentuk burung Ada juga yang berbentuk zigzag seperti tangga seperti ini Ada juga berbentuk perahu Dan lain sebagainya Memang dalam penulisan puisi itu Bebas Bersifat Sesuai dengan kreativitas penulisnya Sesuai juga dengan penyampaian Ide atau perasaan yang sedang dirasakan Nah sebenarnya Sifat puisi itu apa sih? Bagaimana sih? Sifat puisi itu ada empat Yang pertama Puisi memiliki sifat yang padat Artinya setiap baris dalam penyajian puisi itu Memiliki makna yang sangat banyak Tidak hanya satu makna Tetapi setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda Ketika membaca puisi tersebut Yang selanjutnya Selaras Selaras artinya Puisi tersebut Sesuai Atau memiliki Kesesuaian Makna Antar barisnya Atau antar baitnya Kemudian sifat yang ketiga adalah Padu Sama seperti padat Meskipun penulisan puisi itu sedikit Bahkan ada yang juga hanya satu baris Atau bahkan satu kata setiap barisnya Tetapi dia memiliki Kekuatan makna Kepaduan makna Yang utuh Kemudian Sifat yang selanjutnya adalah Bermakna Dalam menulis puisi Setiap diksi Setiap pemilihan kata Itu pasti memiliki Makna Atau mencerminkan Menggambarkan perasaan Dari si penulis itu sendiri Begitu Selanjutnya Coba kalian perhatikan Ini ada contoh puisi Dari Bapak Sitor Situ Morang Yang ditulis pada tahun 1955 Judulnya Malang Lebaran Kemudian Barisnya Sangat unik Dia hanya menampilkan Satu baris Yaitu Bulan di atas kuburan Bisa kita bayangkan Bulan di atas kuburan Itu seperti apa Itu terkesan Menyeramkan Itu terkesan Haru Atau terkesan Bahagia Yang tidak dapat diungkapkan Banyak persepsi Yang mungkin Muncul Ketika Orang membaca Puisi tersebut ya Itulah sifat puisi Selanjutnya Untuk unsur penyajian Sama seperti Teks yang lain Dia memiliki struktur juga Dalam teks puisi Ada dua bentuk Unsur penyajian Yang pertama Struktur batin puisi Struktur batin puisi itu Meliputi yang pertama Tema Tema adalah Pokok pikiran Atau dasar cerita Dalam sebuah Puisi tersebut Dalam puisi Kita banyak menemukan Tema Kemanusiaan Pendidikan Sosial Cinta Religi Nasionalisme Politik Ataupun tema yang lainnya Kemudian yang kedua Adalah perasaan Maksudnya adalah Emosisi penyair Yang diekspresikan Melalui sebuah puisi Biasanya ekspresi Dalam sebuah puisi Menunjukkan Adanya ketakutan Kegembiraan Kehusuan Jatuh cinta Penyesalan Kemarahan Dan lain Sebagainya Selanjutnya Nada Nada ini Bisa kita ketahui Atau rasakan Ketika kita membaca Puisi tersebut Yang biasanya muncul Itu Ketika Suasana khusyuk Nada yang akan dibacakan Itu menggunakan Nada yang rendah Damai Pelan Kemudian Bahagia Cinta Itu menggunakan Nada manja Atau bisa meningkat Dari rendah Ke meninggi Tetapi tetap Halus Berbeda dengan Yang marah Atau kecewa Dia akan Nadanya semakin tinggi Tapi Tingginya menekan Sehingga Terkesan Menyeramkan Kemudian Amanat atau pesan Apa sih amanat itu? Amanat itu nilai moral Yang berlaku dalam kehidupan Masyarakat Tujuannya adalah Agar pembaca Menyampaikan Isi perasaannya Atau gagasan Atau pikirannya Dan si pembacanya Itu dapat Mengamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Untuk nilai positifnya Selanjutnya Struktur fisik Yang pertama Ada larik Atau baris Dalam puisi Penyajahnya itu Berbaris-baris Atau larik Bukan bentuk Kalimat yang utuh Yang menggunakan Tanda baca yang baik Dan benar ya Contohnya Tadi malam lebaran Penulisannya Bulan Di atas kuburan Begitu Kemudian Bait Bait itu Merupakan Satu kesatuan Dalam puisi Misalkan Teks itu Merupakan Bentuknya Paragraf Dalam puisi Satu bait itu Bisa terdiri Bisa satu Atau lebih dari satu Larik Atau baris Untuk bait yang pertama Itu yang berwarna kuning Bait yang kedua Yang berwarna Merah Begitu maksudnya Selanjutnya Rima Atau sajak Rima itu Pengulangan bunyi Yang berselang Baik di dalam larik sajak Maupun pada akhir sajak Yang berdekatan Fungsi penggunaan rima itu Adalah Untuk memperindah Puisi Ketika dibaca Serta memperkuat Emosi yang disajikan Si penulisnya Contohnya Adalah Sebagai berikut Itu lanjutan Puisi yang tadi ya Ini dari kami Bertiga Itu lebih banyak Menggunakan Vokal I Biasanya Bunyi yang menggunakan Vokal I Itu menggambarkan Adanya Kesedihan Atau Suasana yang Menurun Selanjutnya Baris yang kedua Lebih banyak Menggunakan Vokal A Pengulangan bunyi A Nah ini biasanya Meningkat Suasana hati yang meningkat Entah itu bahagia Atau meningkat Karena marah Ataupun sedih Dan untuk rima sendiri Itu bisa juga Pengulangan bunyi Pada akhir ya Atau pengulangan kata Atau pengulangan baris Jadi katanya diulang-ulang Begitu Selanjutnya Pertautan antar bait Isi antara bait Satu dengan yang lainnya Itu saling berhubungan Tidak mungkin berbeda Salahnya diksi Diksi itu pilihan kata ya kak Jadi dalam menulis Puisi itu harus Benar-benar Memperhatikan pilihan kata Karena sangat Mewakili isi perasaan penulis Contoh Pita hitam pada Karangan bunga Karangan bunga itu Biasanya Sebagai simbol kebahagiaan Tapi juga Sebagai simbol Kesedihan Apalagi ditambah Diperkuat lagi Dengan adanya Pita hitam Itu semakin Menguatkan Bahwa perasaan si penulis itu Sangat sedih Selanjutnya Imaji Imaji itu maksudnya Ketika kita membaca puisi Kita seolah-olah Dapat ikut merasakan Ikut melihat Dan ikut mendengar Contoh Untuk yang ikut melihat Tinggal Kedip lilin Di kelam sunyi Seolah-olah Kita bisa melihat Cahaya lilin Hanya tinggal Kecil Tinggal kedip saja Sebentar lagi mati Kemudian pendengaran Aku masih menyebut Namamu Seolah-olah kita bisa Mendengar Seorang hamba Yang Tengah Menyebut Merapal Kepada Allah Atau sang penciptanya Kemudian Peraba Cahayamu panas suci Seolah-olah kita bisa Ikut Ikut meraba Merasakan Kasih sayang Tuhan Yang sangat panas Bagaikan Cahayamu panas suci Panas tetapi suci Bukan panas yang menyakitkan Artinya Mendamaikan Dalam teks puisi Ada beberapa jenis Puisi yang Banyak diketahui Yang pertama Naratif Puisi naratif Itu merupakan Puisi cerita Atau yang mengukupkan cerita Baik secara sederhana Sugestif Maupun kompleks Contohnya Balada Kalau Balada itu berisi Tentang Orang-orang perkasa Contoh Balada terbunuhnya Adno Karpu Kemudian Romansa Itu Puisi Jenis puisi yang Menggunakan bahasa romantik Atau romantis Contoh Karyanya Khairul Anwar Dan Malik Abdul Kemudian Puisi lirik Itu penyair Tidak bercerita Puisi lirik Merupakan sarana penyair Untuk mengungkapkan lirik Atau gagasan Pribadinya Contoh Elegi Derai-derai cemara Dari Khairul Anwar Contoh Ode Ode sendiri Itu adalah puisi Berisi pujaan Terhadap seseorang Contohnya Yang ditulis oleh Toto Sudarto Bakhtiar Ode 1 Ode 2 Kemudian Karya Sanusi Pane Selanjutnya Serenade Serenade Itu merupakan Puisi percintaan Biasanya juga Bisa dilakukan ini Contohnya Karya WS Rindra Berjudul Serenade Buru Selanjutnya Puisi deskriptif Adalah Penyair memberi kesan Terhadap suatu peristiwa Atau fenomena Yang dipandang Jadi Terhadap fenomena Yang dipandang Contohnya Satire Satire itu merupakan Sindiran halus Kepada penguasa Contohnya Aku bertanya Karya WS Rindra Yang kedua Berupa kritik sosial Ya ini Contohnya Sajak Orang Kepanasan Dari WS Rindra Dan Puisi impresionistik Lainnya Puisi impresionistik Itu adalah Puisi Yang memberikan Kesan pengarang Terhadap kenyataan hidup Baik itu terhadap Sistem pemerintahan Maupun terhadap Kondisi Masyarakat Nah sekarang Latihan penguatan Silahkan Catat di buku tulis Bahasa Indonesia Tugasnya adalah Kalian identifikasi Atau Tentukan Struktur batin Dan struktur fisik Puisi yang Nanti akan Usazah Tampilkan Kemudian Jelaskan Dan sertakan Buktinya ya Contoh Tentukan temanya Temanya apa Kemudian Buktinya Ada pada baris kemana Keberapa Kalian tulis Bukti Pada barisnya Kemudian Foto Dan kirim tugas kalian Melalui Whatsapp Langsung dikirim Ke nomor Ustazah ya Batas pengumpulan Adalah Pada hari Jumat Pukul 18.00 Wita Selebihnya Pukul itu Tugas tidak akan Diterima Dan tidak akan Mendapatkan Toleransi Penilaian Dalam Rapor Berikut ini Contoh Puisinya Sejak Anak Muda Karyawai Serindra Silahkan Di Screenshot Kemudian Ditulis Di Buku Bahasa Indonesia Alhamdulillah Berakhir Sudah Pembelajaran Kita Pada hari Ini Mohon Maaf Ya Kak Apabila Masih Banyak Kekurangan Ustazah Harap Kalian Tetap Semangat Dalam Melaksanakan Dan Menyelesaikan Tugas Tanggungjawab Serta Kewajiban Kalian Sebagai Siswa Jangan Pernah Lalai Dalam Mengerjakan Dan Menyelesaikan Tanggungjawab Kalian Ingat Pugas Kalian Sebagai Siswa Adalah Menyelesaikan Kewajiban Kalian Selama Pembelajaran Maka Berakhir 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 Sudah Pembelajaran Hari Terima Kasih Atas Partisipasi Dan Tetap Kedisiplinan Kalian Ustazah Harap Kalian Dapat Memahami Materi Hari Ini Dengan Baik Tetap Selangat Belajar Jangan Lupa Solat Lima Waktu Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Terima Kasih Dari Ustazah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh